Halo pemirsa demen makan, happy sunday! Wah gak kerasa ya, sementara lagi lebaran datang. Pasti bakalan banyak banget makanan yang enak-enak nih. Eits, tapi sebelumnya kalian tau gak sih makanan kesukaan para presiden kita? Saya punya infonya nih. Yang pertama, Presiden Soekarno. Makanan yang disukai oleh presiden pertama kita ini adalah nasi jagung. Sate, sayur lodeh, dan bagar hiu. Yang kedua, Presiden Soeharto. Makanan yang disukai oleh bapak pembangunan kita ini adalah sayur lodeh buatan sang istri, tempe bacem, ikan bakar, mie instan, dan stiwul. Yang ketiga, Presiden BJ Habibi. Mantan Presiden kita yang satu ini ternyata suka banget sama ayam goreng lho pemirsa. Dan kalau minumannya, beliau suka banget sama jus terong Belanda. Yang keempat, Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur ini sangat menyukai makanan minang. Seperti dendeng batoko, otak sapi gulai, dan limpa gulai. Tuh kan, ternyata Presiden kita emang cinta banget sama makanan Indonesia. Eh, tapi itu belum semua lho nama Presidennya. Kita lanjut lagi ya. Yang kelima, Presiden Megawati. Presiden wanita pertama Indonesia ini sangat menyukai gado-gado dan ikan bakar khas ganyar lho pemirsa. Yang keenam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden yang berasal dari Angkatan Darat ini sangat menyukai tempe dan tahu. Tak lupa dengan rawitnya yang bikin tambah selera. Dan yang terakhir, Presiden Jokowi. Presiden yang viral di kalangan anak muda ini gak neko-neko lho kalau soal makanan. Dia menyukai makanan seperti sayur, ikan, tahu dan tempe. Dan kalau beliau sedang ke Solo, Pak Jokowi menyempatkan makan sate buntel yang terkenal di Solo. Wah, ternyata sederhana juga ya makanan yang disukai oleh Presiden-Presiden kita. Tuh kan, jadi lapor kan? Daripada kalian lapor gak jelas, mending kalian ikut saya jalan-jalan aja yuk sambil nunggu waktu berbuka. Sekalian saya kasih referensi untuk makanan berbuka puasa kalian nanti. Tetap disini ya di Demen Makan. Demen banget, pecah! Pemirsa Demen Makan ternyata mie memiliki fakta-fakta unik lho. Ini dia salah satunya. Mie Listrik Mie ini ditemukan oleh seseorang dari Jepang yang biasa dikenal dengan Bad Scientist. Mie dengan sensasi nyetrum ini disebut juga Neon Noodles. Mie listrik dari Jepang tersebut diciptakan dengan warna-warna cerah dari merah muda hingga biru. Mie yang digunakan adalah udon, jenis mie Jepang yang berbentuk tebal dan disajikan bersama kecap dan mirip. Ternyata selain enak, mie juga banyak fakta uniknya ya. Sampai-sampai ada sebutan mie listrik. Dan untuk makanan yang bakalan saya cobain kali ini adalah salah satu olahan mie. Tapi kira-kira apa ya keunikannya? Ikuti saya terus ya. Olahan mie yang akan saya coba kali ini adalah mie ongklok. Apa sih perbedaan olahan mie ini dengan yang lain? Cara pembuatan mie ongklok ini mudah kok pemirsa? Pertama rebus sayuran dan mie. Setelah matang, angkat. Lalu siram kuah kental yang khas dari mie ongklok ini. Tambahkan kecap manis, bawang goreng, merica, dan terakhir potongan daging ayamnya. Mie ongklok siap untuk disajikan. Pemirsa, tadi saya jemput dulu nih. Mie ongklok siap dari seberang. Abis pulang, pulang so kalah. Kita abis dari ini, enggak ada gimana pacis. Kita makan apa ini? Ini dia nih, tenang. Sudah-sudah tebak lagi deh. Namanya mie ongklok. Ini bentuknya tuh kayak mie ayam. Cuma yang bikin bedanya tuh ininya nih. Ini kuahnya kayak kental gitu kuah coklatnya. Katanya sih dari bubuk kacang. Bumbuk kacang, dan ini pasti pakai tepuk kanji ya. Nah ini tuh khas wono sobo katanya. Makanya dia namanya mie ongklok. Khas wono sobo. Ini sih ya, kental gitu kuahnya. Tuh-tuh, kalau saya angkat seperti ini. Wah, dia kenyal-kenyal, kental-kental. Oh, terus kalau diangkat ini kayak ini ya. Oh gitu ya? Digin yang dulu loh. Biar apa? Walaupun sumpirnya bebas terumalin. Ini kalau kayak gini, ini jadi kayak spaghetti ya. Terus ada kayak a stretch of tepung kanji. Kayak keju gitu ya. Ditarik-tarik tuh ada tarikannya tuh. Kayak mie goreng ya. Iya, tapi lebih kental lagi. Nah, sekarang kita cobain pemirsa mie ongklok. Mari! Manis, Janet, Nara ya? Jadi tepung kanjinya ini dicampur dengan berbagai macam rempah-rempah yang sudah menjadi ciri khas dan rahasia media. Iya. Sudah 20 tahun kan nih di sini kan? Oh ya? Hmm. Aku belum lahir tuh kasih. Tadi pake apa? Sambel. Iya. Enak. Oh, sambel ada macam-macam tuh. Ini apa? Oh ini kecap. Oh kecap. Oh itu kecap, nggak usah. Ada cuka ya? Nih. Oh cuka. Oke. Oke, kita coba karena ini rasanya sebenarnya agak dominan burih ke manis ya. Jadi kita cobain dengan cuka sedikit. Aduk aja. Aduk-duk lagi. Kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah di aduk-aduk seperti ini emang rupanya tidak terlalu semenarik tadi ya. Hahaha. Tapi ini lebih nikmat, karena sedih coba dengan segala macam. Ayo kita makan lagi. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Wih, pas banget nih kayaknya buat buka puasa kalian pemirsa. Jangan gelar dari sekarang ya. We don't talk anymore. Setelah makan makanan di Bogor, saya akan cari tempat untuk berbuka di Bandung. Tetap bersama saya di Demen Makan Demen Banget Pecah. Terima kasih telah menonton!